Demo besar kembali pecah di Tel Aviv, Ibu Kota Israel pada Selasa 20 Agustus 2024. Keluarga Sandra Israel mengamuk dan protes kepada Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menuduhnya sengaja menumbalkan para tawanan demi keberlanjutan karir politiknya. Protes ini pecah menyusul pengumuman dari IDF yang mengatakan telah menemukan enam Sandra Israel tewas di terowongan Kan Yunis, Gaza. Mereka adalah Alexander Dansik, 75 tahun, Yegev Bustav, 35 tahun, Chaim Peri, 79 tahun, Yoram Metzger, 80 tahun, Nadav Pablewel, 51 tahun, dan Abraham Munder, 78 tahun. Penemuan maya tersebut sontak memicu kepanikan para keluarga Sandra. Pasalnya, sebelumnya ke enam Sandra tersebut semuanya diculik dan dibawa ke Gaza dalam keadaan sehat. Sayap militer Hamas Brigade Al-Qasam merilis kompilasi video-video pendek para Sandra Israel di jalur Gaza. Salah satunya memperlihatkan enam Sandra Israel yang ditemukan tewas di terowongan Kan Yunis, Gaza. Parahnya mereka justru mati lemas karena gas di terowongan setelah terkena pemboman tentara IDF sendiri. Dalam pernyataannya pada Rabu 21 Agustus 2024, Al-Qasam pun menyindir Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Selain itu, dalam video juga terlihat cuplikan Sandra Israel yang juga mengolok-olok Netanyahu. Sandra itu menyebut Netanyahu seharusnya merasa malu dan meminta menghentikan peperangan ini. Dua tentara Israel terluka parah hingga bagian telinga dan hidungnya pendarahan hebat setelah digigit tikus. Keduanya mengalami hal itu saat tidur di dalam tenda di pangkalan militer Amiat Galilea Atas, Senin 19 Agustus 2024. Bangun dalam keadaan panik, dua tentara tersebut mengatakan bahwa tikus-tikus itu mencoba memakan mereka. Stof medis di Soviet Medical Center, Lila Versano mengatakan dua tentara itu datang untuk mendapatkan vaksin rabies. Versano mengaku sudah sering menyaksikan tentara Israel tertular penyakit dari tikus dan hewan pengerat lainnya. Dilansir media Kuts, ini bukan pertama kalinya tentara Israel diserang oleh binatang selama perang. Beberapa minggu lalu, situs web WALA melaporkan bahwa seorang tentara di divisi ke-252 Israel juga diserang sekelompok anjing di Netrazim, Jelur Gaza. Malaysia mengevakuasi 41 warga sipil Palestina yang menjadi korban genosida Israel. Pada Jumat 16 Agustus 2024, para warga Palestina itu diterbangkan ke negeri jiran dari Gaza untuk mendapatkan perawatan. 41 warga Palestina dari usia 8 bulan hingga 62 tahun diterbangkan ke Malaysia dari Cairo, Mesir. Hal itu diungkapkan oleh Menteri Pertahanan Malaysia Mohamed Khaled Nordin. Nordin mengatakan sebanyak 41 korban itu juga telah diseleksi apakah layak dan kuat menempuh perjalanan selama 19 jam di pesawat. Adapun bukan hanya 41 orang, Malaysia juga menerbangkan 86 anggota keluarga para korban. Bukan memerangi Hamas, seorang tentara IDF justru ditangkap karena diduga mencuri banyak amunisi di markas militer Israel di Jelur Gaza. Ia mencuri granat kejut serta ribuan peluru berkaliber 5,56 mm dan 9 mm. Selain itu ada juga bom pipa, rompi, helm tentara dan perlengkapan tempur lainnya. Surat kabar Israel, Ma'arif melaporkan operasi penangkapan Oknum IDF itu dilakukan oleh polisi Israel dan Sinbad atau Dinas Keamanan Israel. Ia ditangkap di rumahnya di Binyamin oleh polisi militer untuk menjalani penyelidikan. Adapun pencurian seperti itu bukan baru pertama kali terjadi. Pada Juni 2023 lalu, Sinbad penangkap dua warga Israel yang mencuri ribuan peluru dari pangkalan militer Ze'elim. Beberapa negara telah turun tangan siap membantu rakyat Palestina dalam perang Israel Hamas. Inilah deretan negara yang siap mengerahkan pasukan ke Gaza untuk mengevakuasi korban genosida Israel dirangkum to the point. Pertama, Al-Jazair. Presiden Al-Jazair, Abdal Majid Tebaune pada Senin 19 Agustus 2024 lalu siap mengirimkan pasukan untuk membantu membangun kembali jalur Gaza. Kedua, Indonesia. Presiden terpilih Prabowo Subianto pada 1 Juni 2024 tegas menyebut Indonesia siap mengirim pasukan ke Gaza. Bahkan ia bersedia mengevakuasi hingga seribu pasien ke Indonesia. Ketiga, Malaysia adalah negara yang paling gercap telah mengevakuasi 41 warga sipil Palestina yang cedera dalam perang di Gaza. Mereka diterbangkan ke Malaysia pada Jumat 16 Agustus lalu untuk menerima perawatan. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!